Allahumma rahamna bilqur'an wa ja'alhu lana iman Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilrazi Alhamdulillah oreen Wahadaha Wa awlo Wa�diniati wa ja'alaha wa abtalya unguhphililhat Suwa Ass booked Alhamdulillah Wa dawla serikat sahadataman arofa manaha wa amila sohiran wa batinan bimuk tadohan wa asyadu anda sayyidana muhammad al-abduhu wa rasuluhu lazim bilhah bilhawlana Allahumma fasulli wa salim ala imamil abror wal-mukurribil muhammadin wa ala alihi wa sabihi al-ansur wal-muhairin wa alaina ma'ahu birahmatika ya'atamara ibu bapak saudara-saudara murahimah kumullah yang mulia badan kemakmuran masjid mengurus masjid takmir masjid al-khairah para halim para ulama tokoh-tokoh masyarakat minik mama cerdik pandai anak-anakku sekalian santri santri wajib para ustaz para guru-guru dan yang saya cintai saya banggakan mahasiran muslimin wal muslimat hujanan puji syukur marilah kita banyakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala kalau sampai pada saat jam dan detik ini saya primani bapak ibu saudara-saudaraku masih dalam keadaan bernafas itu tandanya masih ada peluang dan kesempatan bagi halayak kita sekalian untuk menambah-nambahkan undi-undi amal demi bekal yaumil akhir nanti lakasalu kudama abdin yaumil kiamati min baili ya da'ilai ta'ala hatta yus'alu an arwa'an di asa fakulah nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beranjak tak di seorang hamba dari pelatangan kiamat ya da'ilai ta'ala dihadapan Allah ta'ala kecuali dia ditanya empat perkara yang pertama yang akan ditanya an umri fima afna umurmu dengan apa engkau habiskan terkait dengan usia atau umur yang saya maksudkan saya kira yang ada di dalam masjid ini sayalah yang paling mudah karena saya baru berumur 11 tahun ada umur berapa 5 balek 15 15 lima balek di kamus apa itu lima balek lima balek hamba 11 tahun ini 15 tahun saya 11 tahun karena 11 Oktober 2016 usia saya dihapuskan oleh Allah saya dilahirkan di Manado tanggal 30 November 1970 masuk Islam 11 Oktober tahun 2006 bersama istri dan tiga orang anak berarti waktu tahun 2006 berarti waktu tahun 2006 usia saya 36 tahun itu tidak dihitung oleh Allah itulah orang dari kafir yang masuk Islam beruntunglah orang yang beriman dimana nilai keuntungannya yang dari kafir masuk Islam usianya yang dilahirkan sampai terakhirnya bersahadat dianggap kertas putih oleh Allah disitulah kehebatan orang dari kafir asal betul-betul masuk nah bukan mu'alaf beda yang mu'alaf dengan yang mu'talif di dalam kalimatul Quran tidak pernah terdapat kata mu'alaf mu'alaf adalah istilah yang digunakan ditujukan kepada seseorang agar hati dan terwujud untuk beriman kepada Allah kebetulan saya tidak dimujud masuk Islam berarti bukan mu'alaf kalau yang dimujud itu baru namanya mu'alaf yang ada dalam keterangan Al-Quran mayah dilahu fakwal muhtadib wabayutlil fakula ikahuhul hasil kata Allah pada siapa yang diberi petunjuk maka dialah muhtadib orang yang mendapat petunjuk kalau yang masuk Islam dari kafir adalah muhtadib sebaliknya yang keluar dari Islam namanya murtadib murtadib bedanya cuma hak dan roh murtad muhtad muhtadib orang-orang yang mendapat petunjuk murtadib orang-orang yang disesatkan hatinya oleh Allah karena yang berhak mengolak balik hati manusia ini hanya saya tadi pagi tadi malam ceramah di halawan pulang dari payah kumuh sudah jauh setengah tiga tidur satu jam langsung ke masjid raya pasar atas kuliah subuh memberikan ceramah bertemu seorang yang tua dan dia berkata di Jakarta itu ada masjid orang-orang Minang ada masjid untuk orang Minang tapi Ustaz tahu di Jakarta juga ada sekarang ini gereja Minang kalau orang menara bilang bangun gereja Allah karena memang orang menara itu latar belakang nenek boyangnya nasabnya memang olanspregen didikan Belanda artinya akhir karena kalau cerama begini tidak ada kata di Alkuran tidak ada non muslim tidak ada itu pencerama-pencerama penakut dan suka cari muka yang mengatakan non muslim non muslim itu bahasa Inggris tidak ada dalam Al-Quran semua isi Al-Quran ini berbahasa Arab kata Allah kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu dapat mengerti jadi orang Manado itu latar belakangnya kapil dulu sebelum saya masuk Islam jumlah presentase umat Islam di Manado hanya 0,18% tidak sampai 1% kenapa? karena yang beragama Islam di Manado adalah orang Jawa yang merantau ke Manado orang Padang yang merantau ke Manado orang Jawa yang merantau ke Manado hanya mereka yang agama Islam Manado asli tidak ada yang beragama Islam termasuk saya tapi setelah sekarang ini kakak saya kebetulan pengurus majelis taklim persatuan mu'alaf Manado dia laporkan sama saya deh kita orang Islam di Manado sekarang sudah 51% coba periksa di Google ibu bapak periksa di handphone ibu bapak di Google presentase umat Islam di Manado sudah 51% kenapa? karena kami siang dan malam tidak pernah berhenti menegakkan Islam berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isi saya heran sudah 11 tahun saya berkeliling berdakwah sejak masuk Islam dari tadi malam contohnya sampai sekarang Allahu wa rasul aklam hanya Allah dan rasul yang tahu saya belum tidur pulang di hotel hanya sebentar satu jam saja langsung ke masjid sholat sunyi dari sholat semu hanya cuci buka dan dibaju langsung datang ke sini habiskan di sini langsung merangkat pada jadwal sekitar malam di daerah di daerah si junjung sana damas raya rumbah sungai apa ya besok di lubuk linggau lusanya di lahat lampung jakarta kalimantan keliling karena sudah berjadi ketika Allah memberikan ni'mat kepada seorang hambanya maka ni'mat itulah yang harus disyukuri hingga kematian pun sudah diatur oleh Allah rizki jodoh dan mati diatur oleh Allah dalam Quran Surah Ali Imran 145 Imran ini berbicara tentang skala kehidupan masyarakat rumah tangga sampai kepada aspek dan realitas imbas daripada bukti kehidupan dan takwa seorang mu'min Imran Imran berkat Allah berfirman hingga disuruhkan dalam pengalaman kehidupan Imran tidak ada yang bernyawah di dunia ini akan mengalami kematian illa bihidnillah kita berpacara kecuali dengan izin Allah sebagaimana waktu yang telah diketahkan nah ini tentang hidup dan mati disananya wa mayurid sawabat dunia nu'tih minha kata Allah barang siapa menghadapi meminta pahala dunia Allah katakan nu'tih minha saya berikan wa mayurid sawabat akhirat sampai minta pahala akhirat nu'tih minha aku berikan niscaya kami berikan kata Allah di ujung ayat itu yang sangat menentukan dan kami balaskan kepada orang-orang yang bersyukur sekarang timbun pertanyaannya bagi kita tidak sedikit nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali dan nikmat terbesar yang diberikan Allah adalah iman Islam yang kedua oksigen nafas yang kita hidup yang malam tidak bayar gratis terlalu banyak nikmat Tuhan yang diberikan kepada manusia tetapi sedikit yang tahu suku ini suku ini adalah ilmu yang paling tinggi dalam Islam orang Islam yang hebat bukan yang jago pidato bukan yang berbangkat jertal bukan yang berkerukan tinggi orang Islam yang hebat bukan jago pidato bukan dinada yang bersarang 30 juz di kemaranya ada ribuan hadis bukan itu mu'min yang hebat adalah pandai pandai dan pandai bersyukur ketika Allah berikan nikmat kepadanya dia tangkap nikmat itu dia ambil diraih dan dia sepulih saya diberikan hidayah oleh Allah dengan cuma-cuma keselamatan ditukar dengan dunia dengan durja diganti keselamatan ditukar dengan durja dunia ditukar dengan keselamatan pengalaman hidup saya bukan Kristen biasa saya rektor yang mempendentahkan pendeta kurang lebih 16 tahun saya masuk islam ini kan bukan karena orang islam yang memberi keterangan bukan bukan saya tahu islam sebelum 8 tahun sebelum saya bersyahadat sebelum saya masuk islam saya sudah mempelajari isi dan kepada Al-Quran jadi bukan orang islam yang mengajar saya belajar ikhraf saya belajar membaca Al-Quran sel study secara diam-diam membeli buku ikhraf dan belajar sendiri yang paling tahu soal islam ini betul atau tidak kan dari dulu sebelum datang ke Nabi Muhammad adalah ahli-ahli kita itu ayat yang kesempat sesungguhnya kata Allah kami tempatkan diantara kaum pendusta pendusta kebenaran orang-orang kafir sesungguhnya orang-orang kafir yang mendustahkan ayat-ayat kami dalam kamus internasional arabi masalah kata kasamu kasamu yang pakai kasamu itu artinya pembohong penduduk pembohong pendusta sesungguhnya orang-orang yang mendustahkan ayat-ayat kami kata Allah kami tempatkan ke dalam neraka jahannam itulah seburuk-buruk tempat kembali ditempatkan ke dalam neraka jahannam yang sangat beri siapa pendusta itu pendusta ahli kita beda dengan ahli kita di jaman nabi isya di jaman nabi muhammad yang paling tahu islam ini menarik kan adalah pendeta dan para nabi dua golongan itu yang beritahu dulu belum ada ustaz belum ada kuya belum ada kiai bahkan islam pun belum ada nabi isya sudah berfirman nabi isya mengatakan pengakuannya dalam al-quran quran surah asaf 61 ayat yang ke-6 wa'id sekolah isya tumar yama yang bani israel israel ini rasul lillahi ilaikum musyri kalimat bayla yada yang binat awran wa muhasisro bi rasul liliyaki bin balismuhu ahmandu isya berkata wa'id peringatan warning wa'id sekolah isya numariyama ingatlah dan ingatlah ketika isya anak mariam berkata wahai bani isu'il aku ini adalah rasulullah yang diutus di tengah-tengah kami untuk menggenapkan kitab sebelum akhir sebelum datangnya nabi isa ada kitab yang diturunkan awam 3.500 tahun sebelum datangnya nabi isa kitab apa yang disebut akuran minat tahun tahun karena jarak antara musa dengan nabi isa 3.500 tahun isa dengan nabi Muhammad 576 tahun isa dilahirkan 610 masyid muhammad s.a.w nabiullah sayidul ambiyah dilahirkan pada tanggal 20 April tahun 571 jadi saya tahu sejalan ini makanya saya masuk isa bukan orang isa yang ajarkan enggak ahli kitab berpendidikan punya intelijensi sadar cinta kepada Al-Quran gendaki rata pilihan cinta biar tidak tidur-tidur cinta kepada Allah cinta kepada Nusul makanya tidak jadi jadi baru begini saja sudah tidak jadi padahal coba kalau satu keluarga disiplin setiap bulan 500 ribu ibu berikan untuk ini bukan rumah bukan masjid 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 bangunan ibadah ini adalah rumah Allah yang kebetulan ada disini faham maksud saya faham ini rumah Allah yang kebetulan ada di di cendua rumah Allah kalau kita sadar ini rumah Allah saya mau sholat disini saya berbakti saya menenamkan keikhlasan hanya kepada bahkan bahkan mati kubur jadi sasi di dalam rumah itu rumah 500 ribu gak mampu 110 keluarga setiap bulan disisirkan gak mampu 500 setengahnya 250 ribu 250 ribu gak mampu setengahnya lagi 125 ribu setiap bulan rutin dengan kesadaran your son realization your God realization kesadaran dirimu pribadi akan mencapai kesadaran kepada Tuhan datang ke Benahara saya dari keluarga safrisan 1 juta dengan tunggu perantau dengan dua yang rancang rata kita kembung selesaikan malu sebenarnya yang begitu nanti yang kasih satu setengah yang kasih satu juta Allah tambahkan 700 kali 4 700 kali 4 ditambahkan oleh Allah yang kasih 1 juta ditambahkan 700 kali 4 karena rumah Allah yang isap rokok satu bungkus berapa 12 ribu sisipkan untuk Allah untuk rumahnya berapa 500 sebulan rutin selesai masjid ini saya ceramah di Batam di satu tempat kompleks para apa itu disana disebut dengan kaum apa ini perubah di sana otoritas otoritas saya bicara di satu kompleks kaya layak elit bonofit perumahan mewah real esit di kampung sebelah ada masjid memacah panduk saya yang akan memberikan ceramah Allah banyak yang hadir yang kaya-kaya miskin kaya yang setengah kaya datang semua tiga hari sebelum saya datang berdawak ditelepon oleh penitian masjid penitian tabling akbar ustaz enggak sekedar informasi saya apa masjid kami ini sudah berdiri sampai 30 tahun tapi ustaz telefonnya sudah mau beropo jangan kaget ini masjid 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 samping komples elit tapi sudah beropo siapa yang sorak disitu orang-orang kaya datang malu di orang kaya itu malu jadikan sebagai pakaian kata nabi malu dan takwa jadikan sebagai pakaian jadi yang begitu malu sebenarnya pelaku yang masjid pun malu saya sendiri tadi malu karena saya orang islam jadi bagaimana apa maksudnya Pak Saffi sampaikan ustaz saya bilang kalau disampaikan sudah pernah sudah tapi bilang untuk kepala batu ah begini saja ini masih ada waktu tiga hari hantu bikin kotak amal itu gambarnya kerana modelnya seperti kerana jadi bagaimana saya bikin saja berapa bikin bikin barang 50 biji modelnya model karanda jadi memang kalau saya bikin tak berapa dimana-mana orang memudah besok dia datang baru kita jalankan jadi di atas sama apa ustaz cari keriman keriman kur'an yang memberikan peringatan kepada orang-orang kaya ini supaya membangun rumah nanti dia kaya hidunya akhirnya dia punya rumah besok tiba saat sacerama sebelum sacerama sholawat nabi sholawat kita ini kotak amal dijalankan dalam bentuk keranda jadi begitu lihat disini karena takut saya angkat tangan pada waktu itu saya baru masuk islam sekitar 2 tahun kalau tidak 3 tahun saya sebelum kita memberi saya bilang saya mantan kapir 1 juta saya tahu ada seorang haji yang kaya memang beliau ini perdagangannya antar batang singapura apa itu biskuit yang mahal punya itu sama susu susu yang mahal itu frisen break yang kuduan ke sana kemarin antar negara mali sama singapura saya 1 juta mantan kapir kuala pak haji berapa dia bilang saya 500 pusat mantan kapir 1 juta yang 10 juta pak haji 500 udah kalau 500 jangan diterima jalankan oh ya saya 10 juta apa gitu kawan padu malam itu saya cerama malam itu saya cerama hampir 1 miliar hampir 1 miliar pada saat main todong yang begitu saya todong ente dikasih nafas oleh Allah wa inna robbakan la sufadid ala nasi walakina aksarhu lah ya sepul tidak tahu bersukur itulah sebabnya kalau celaka di mobil sampai biji matanya tinggal diambil dengan Allah wa barat bo bo dengan bobo saya dari malam belum bobo tapi melihat keadaan seperti ini masya Allah beginilah volume saya berdakwa kenapa karena syukur yang tak terhingga syukur yang tak ternilai bagaimana Allah menenangkan hidayah di dalam dada ini harga yang paling mahal dari semua pedag saya ini 16 tahun saya rektor pendeta yang mempendetakan pendeta dokumen saya saya yang pendetakan pendeta orang tidak pendeta saya digaji di Jerman 13 ribu dolar setiap bulan saya dikantikan aja sinode 80 juta setiap bulan yang 13 ribu dolar tadi insentif dari Stuttgart Jerman belum yang lain-lain kali saya tanda tangan ijasa para sarjana saya dibayar tinggal saya tinggalkan sekarang saya berkeliling Indonesia pakai mobil bersama istri anak kenapa untuk membayar hutang-hutang dosa di masa jahili nanti sudah disinggung baru mau jalan it's too late you know sudah terlambat putar jangan ada oleh yang jalankan nanti mengganggu biar dia berkiru siapa yang tidak kasih berarti tidak ada iman di hati kasih ada hati di Lampung pelinjan 17 senan habis saya cerama dia bilang begini ustaz ustaz setuju atau tidak kalau masjid dibangun orang minta-minta di jalan pakai keranjang yang tanya sama saya ini seorang haji memang pelinjan 17 senan saya tahu kadang ketemu sama-sama di Mekah masa Allah di hotel pun kuenya dia siipan rahmat-rahmat tidak ada orang mengambil dia akan putar putar dua minggu padahal di situ-situ saja tidak bisa ketemu hotel orang beli punya cara di Permalukan sampai di Indonesia tidak kaku-kaku dia bilang sama saya ustaz kalau masjid pintar-pintar di jalan ustaz lewat ustaz kasih saya bilang yang tidak kasih kampir di atas kampir sedangkan orang kampir saya kasih saya pernah lihat ada orang pakai mobil ada saling ada pas saya di belakang dia kasih uang itu kemarin vitamin tinggi dia kasih uang saya bilang pedang kapir saya konek sama istri saya pedang kapir nah apalagi ente muslim ini masjid ini kan rumah Allah siapa yang bangun ini umatnya yang bangun minta di jalan kenapa siapapun boleh kasih bagaimana kalau yang kapir yang kasih gak apa-apa uang tidak ada kapir tidak ada islam yang murah-murah kita oh ini bang lebih abdol bang syariah baby syariah mandiri syariah daripada bang syariah tetap juga bosnya kapir murah-murah pakai syariah ujung-murah ibu sama-sama muslim umroh murah lari yang punya umroh ini umat nabi ini kan kata rasul istatun yakulun naruh bisitatin al-umma roh biljumuri enam golongan yang masuk karaka karena enam perkara yang pertama al-umma roh biljumuri pemerintah yang selena mena yang kedua wal-arabu nita'asubi orang madui yang menatis kesukuan yang dijadi yang bahaya orang kampung karena kebunuhan ada umroh gratis dia ikut ada umroh murah dia ikut ujung-ujungnya nangis saya habis jual saw beriman silahkan beriman akal sehat jalan bayar hotel saja 12 juta tidak cukup bintang 5 di sana bohong 25 juta 30 juta 14 hari 9 hari 12 hari yes betul 6 tapi kalau sudah 15 juta kasihan umat islam ini makanya saya suka pendakwa-pendakwa yang sudah tenar sudah top di indonesia ini kelilinglah indonesia umat kita ini apa semua orang yang menyebut ayat dipanggil ustaz contohnya saya lihat saja dari kapir sudah dipanggil ustaz oh iya memang kalah kalau di Sumatera Barat kalah jadi tidak perlu bicara itu pasti kalah lagi gak bisa indonesia ini umat islam ini kasihan saya keliling kemana-mana Allah sayang betul saya sampai ke perbekasan Cina Selatan laut Cina Selatan saya jadi istri berdapat orang masuk ke dalam ombak keluar lagi masuk ke dalam keluar lagi sampai muntah-muntah 8 jam mengeruni laut latunya menegus pulau kecil yang tidak pernah dibekali seorang ustaz satupun bisa kami sudah keliling makanya tadi pak ada seorang bapak bilang ustaz ini desa ini belum seberapa kalau berdakwa di Kalimantan sampai kepedalaman Alhamdulillah dari kepanas sumber sampai masyarakat daya masuk islam itulah tujuannya pada jawa mengislamkan orang kapir dan memokohkan iman saudara bos jangan mengislamkan orang islam beda jengot beda kapir beda ukuran kaki celana masuk rata memangnya disana ada malaikat yang suka buku jengot sama panggil celana nanti ada malaikat yang panggil eh siapa namamu hei ini naik nantuk nama dari pesan nama siapa kocme konglumi saya nama siapa nah taufik nanti kalau taufik meninggal dunia malaikat tanya habis pengajian ini taufik dicabut nyawanya oleh malaikat maut di pintu masjid alhamdulillah alhamdulillah gak usah mengucat begitu dicabut nyawa taufik Allah kita ber berkrom berkrom medayat membawa makam tujuh langkah kita dari sana datang mahluk yang bernama munggar dan nahir tanya sama taufik waktu tidurnya ibu atau muhammadiyah jawablah taufik saya muhammadiyah kalau muhammadiyah surdakmu agak kekanan kalau kumgara alfamat biopi kacau koda wabudu kamu siapa namanya ades apa reki apa oreni kalau reki namah matius reki refli matius reki rohi robertus gamertus stefanus tetanus nama kata stefanus siapa reki reki ini mencari ma'am nama muhammadiyah sayang muhammadiyah eno buka reki rukunet so kamu agak dikirim nanti ada roko sahabat 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 menghancurkan Islam pakai orang Islam coba lihat sekarang Indonesia jadi berantakan begini ekonominya tidak susah mencari uang kenapa? karena Islam terus dikanggu oleh era pemerintahan Yogyakarta salah sedikit bicara orang-orang kafir sudah mulai mencelah para ulama, ulama-ulama juga jadi munafik kedua PDU mengatakan tidak apa-apa mencari pemimpin kafir asal tidak korupsi nah ini bukan bahasa kiai bahasa setan kalau bahasa kiai bukan begitu sedangkan orang Islam saja korupsi, apa lagi orang? kafir ada juga satu, kuya orang sini orang jatuh punya sabi'i ma'arif suka bila-bila ahol menisah itu juga ulama-ulama kata Nabi ulama'u ulama'u mau hidup seperti orang kafir mencilah kepada kafir mencari makan takut tidak makan takut tidak punya apa-apa jangan bergantung kepada kafir jangan bergantung kepada makhluk jadi kalau di masjid mau cepat selesai bergantung kepada Allah nanti malaikat malaikat yang datang jatuh dan dia jatuh 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 ketua masjid malam nanti kita dah hajur masing-masing meminta kepada Allah Ya Allah Ya Rabbi bukankah bukankah engkau maha pemurah maha pengasih lagi maha penyayang hambamu yang do'if ini berhadapan denganmu Ya Allah di malam tahajud min lalilah fatah jadih pada sepanam malam Ya Allah hamba bermohon berbah yang begitu pernah untuk membangun rumah mampu Ya Allah ketuklah pintu hati umat umatmu mana ikatmu untuk datang membantu sesungguhnya desa ini umat disini tidak mampu Ya Allah dan tidak akan pada ikatnya menyerupai orang kaya amin ya Allah oh jangan bilang tidak jangan bilang tidak ya Islam begitu kalau Islam itu masuk antas logika saya tidak suka masuk Islam saya ahli logika tidak laku sama saya orang kunur saya kunur orang tak kunur apa urusannya dua lokaat yang kita lakukan di sholat sumur jangan masuk dengan apa yang dia sholat apanya yang dipersoalkan itu hanya permainan logika di atas lami ada lagi yang kita sebut dengan ilmu fikih saya tidak terlalu tertarik dengan ilmu fikih yang saya kenal adalah ilmu kesawf sesuatu yang dibenarkan oleh Al-Quran tetapi tidak mampu dikerjemahkan oleh lo inilah Islam jadi jangan bilang mampu ini masyarakat cuma betani apa masyarakat cuma betani saya islam dengan orang mayat saya islam dengan kebalas sungguh masyarakat taubah karena mereka taubah kepada Allah saya enamakan dan untuk membeli materna begini jauh melewati tujuh sungai dan tidak bisa malam hari karena banyak sekali buaya jadi ustaz dari situ sudah kehabisan akar sudah start nasir ustaz kita islamkan banyak orang begini kalau selat umat berarti turun ke malam raya saya bilang tidak usai orang orang ini kan mencari gaharu gaharu itu mahal satu kilo sahaja sampai 50 juta 100 juta kan gaharu yang super ya kita ustaz mau kita bangun bagaimana mumpul ustaz ini orang hutan ini islam logika pantasan sebetul umum di hutan gak pernah bisa pakun padahal di situ ada sensor pohon kayu besar besar ini kalau bodoh dicampur ke malas mati manusia mari ustaz semalam malam nanti kita berbohon kepada Allah suruh ini jemaah yang sudah disambang suruh ke hutan meretih bunuh babi karena kalau mereka bunuh babi mereka makan lagi meretih bunuh babi bunuh saja rusak dan kemudian dibenarkan di dalam doa kita supaya mereka mendapatkan riski yang besar biasanya mereka pergi cari barang itu berminggu berbulan bulan mereka pergi dua hari kemudian mereka balik waduh ustaz di sebuah yang kami tahun lalu itu sudah gundur di sebelah sungai sudah gundur semuanya terharut dan kami coba itu hasilnya yang kami bisa dilakukan hampir satu triliun di tengah hutan besar dari masjid kemengah berapa 570 berapa milian harganya ustaz sekarang sudah berbisnis selesai lalu saya lihat istri tidak ada yang mustahil apalagi di kota begini ya Allah cuma kadang-kadang kita berjawab begini makanya satu ketuka satu ketutup Allah ketat memuduh umi aspek ya ay hal aspek in allah oh ya kindur dengan keyakinan kepada Allah makanya lelah ayat nizam ribadad subhan isa kodang amran fa'in aman yakul la kod ayat kod makanya yang saya bilang sama ustad kau lihat tidak berkohiduran cuma dua hari mereka baru berjalan semua disertikan oleh Allah jadi siapa yang potong itu kami sembunyikan menurut pahustad bukan kau yang sembunyikan katakan boleh sekarang belajar kau Allah yang tutupi mata orang lain coba lihat Allah yang tutupi mata orang lain hanya kalian yang boleh lihat orang lain gak bisa lihat saya bilang begitu barulah ditanamkan nilai tidak tahu itu yang paling dasar dalam kemampuan kita antum boleh belajar di arah sana 20-20 tahun silahkan antum jadi ulama tapi keyakinan kepada islam tipis bagaimana ubat akan yakin dengan ibadah ada jemaah bertanya sama saya ustaz bagaimana sholat yang khusus saya bilang saya sahaja sholat tidak khusus bagaimana saya wajar begitu tahu maksud saya yang kedua tanamkan penicuran kepada umat mana ada orang khusus 4 saya pribadi mengaku alhamdulillah kalau saya sholat 4 insya Allah satu roja pun yang khusus anak sudah bersyukur alih rodi Allah adu pernah bilang begini ya rasul baik ya alih diselah sana ada baju yang sholat di masjid pun rasul lalu sholatnya saya lihat tidak betul kok kamu tahu alih saya tahu rasul rasul Allah kaget karena alih ini rasul Allah tak kamu dia tahu orang sholat atau tidak khususus atau tidak kemudian rasul Allah katakan begini kebetulan rasul yang sahabat berhubungan dari yaman dan rasul diberi selenda diberi sobat berlilikan emas bagus sobat alih 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 kata rasul kalau kau tahu dia tidak khususus berikan contoh saya kata nabi berikan contoh bagaimana orang yang sholat khusus dua rokaat saja alih sholat dua rokaat usai bangkit dari salam rasul ratanya kamu khususus alih alih iya hanya rasul yang tahu hanya Allah dan rasul yang tahu kata nabi rokaat pertama antum kusus rokaat kedua pikiran antum disorban yang saya janjikan berarti maksud saya pembangun rumah Allah ini yang pertama usaha ikhtiar yang kedua ikhtiar yang ketiga apa yang ketiga kerendahan tanamkan itu bagaimanapun ini adalah rumah Allah yakin saya seribu persen kalaupun saya bicara semuanya setahun depan selesai enam bulan selesai jamah tidak ada kerendahan hati kami ini adalah pembawa di salah saya meyakinkan ini dalamnya cara meminta saya masuk Islam ini tidak bawa apa-apa saya dengan istri anak tinggal di Jakarta sempat memuluh botol aku padahal dikaji ratusan juta oleh gereja ingatkan tidak ada termasif di pikiran saya untuk memalih kepada kafiran enggak enggak yang saya pikir bahwa no pain no gain tidak ada sukses sukses tanpa bergerita rakit-rakit dihulung berenang-renang bersakit-sakit bersenang-senang semuanya coba abis saya cerah ini saya pulang mulai bikin kondisi setiap keluar tanpa tidak kami berharap setiap pulang ibu bapak dan diri rezeki yang akan melimpah dan tambah tidak usah pengelogika orang-orang kapir orang-orang raku dan islam itu berserah ini yakin penuh saya tidak akan pernah takut kata imam hasar masri tidak yang tak teragukan dalam hidupku yang pertama rezeki kuah kuah yang yang kedua kemana pun aku pergi senang biasa melihat oleh Allah tapi kita kan di Indonesia ini mungkin ini manusia ini katakan Rasulullah kita banyak bersembunyi di hadapan manusia tapi tidak mampu bersembunyi di hadapan Allah jadi saya kalau bercerama begitu melihat persoalan yang ada kebetulan persoalan yang paling kompleks disini adalah bangunan manusia bahkan saya dengar tadi komentator ketua masjid mengatakan masih ada hutang 7-5 juta Allah kecil bagi orang islam itu orang kapir saja tidak sunnah tidak cebo tidak sholat dia dia meminta kepada Allah orang kasih orang kapir kita orang islam tidak apa tidak dikasih saya tidak percaya saya saya sudah banyak melihat terwasan Allah dalam hidup saya parkir mobil di kompetensi di lap mobil kilat petir besar datang dia hantar mobil sampai asfal itu borong usai hujan usai kilat datang orang-orang di kompetensi pak bu tidak apa-apa anak saya masih kecil terlembar gerakan mobil saya tidak banyak banyak pun gores sedikit pun tidak kilat petir motor rumah jadi yang begini yang saya yakin beriman sebenar-benar iman ini yang paling hebat saya kalau nonton TV saya lihat ini ustaz-ustaz bicara Nabi ikhlas Nabi itu berjihati dengan Allah Nabi itu banyak berseraka ini kalau Rasulullah masih hidup lalu hantum itu sudah tidak begitu tahu saya semua yang berdakwah kalau sudah berbicara ikhlas dan sabar banyak sekali yang munggu makanya ini kan sedangkan sudah keras kiai dan buah saya tidak tumbang dibuat orang kakir ada nenek-nenek juga satu di Jakarta kalau bicara selalu tidak tahu pakai salam Islam siapa dia yang dimana-mana dihitungkan ada saya dihitung silahkan nampor temik kawati saya minum komun coba perhatikan saya masih Islam tidak punya apa-apa diuji empat kunan penuh kunis anak perempuan saya buat laki karena sudah penuh kunis seperti ayun adakah ayun dikona dikona dan ayun kundur adakah anak yusuf dikona napsa naksu menangkara mendorong kita melakukan dayangan dari tidak kita lupa bersyukur kepada Allah ilmu yang paling tinggi dalam Islam ini syukur begitu mendapat iman disyukuri dapat bahagia dapat rizki Alhamdulillah Dapat 1 juta 200 ribu ke masjid 500 ribu ke yatim sisanya simpan di rumah Allah masjid dengan yatim levelnya negatif masjid dengan yatim ibu kalau mau tahu supaya cepat harta kita diberkati urusan kita diudahkan Allah kebun kita diberkati Allah yang paling cepat dua tadi itu berikan kepada yakin dan kepada masjid mu'alaf lausah di jaman rumah di batu mu'alaf di hatus gara-gara itulah semangat orang masjid Islam yang tidak terbongol masjid Islam yang hanya mau kawin masjid Islam saya tidak suka dipanggil mu'alaf saya lebih senang dipanggil alfuh Islam ini agama Islam ini tidak butuh kualitas yang Islam butuh adalah kualitas orang dimana ada berhimpuan masjid Islam saya katakan saya islamkan kalian saya bangga kalian mengerti isi isi al-Quran meneruskan 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 al-Quran dan kalian dengan ingat dan ikhlas dan sabar mengamalkan al-Quran amantul 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 saya saya berdoa saya berdoa ya Allah saya sudah tinggalkan agama saya yang dan engkau uji saya seperti nabi hari saya tergabar saya lukah ya Allah saya berdoa saya hancur dalam pesidikan berikan saya rumah berikan saya mobil berikan saya kendaraan berikan saya harta ya Allah untuk saya pakai mereka itulah makanya saya tidak pernah berhenti berdakwa janji bulu kita listen kalau sudah berjanji berdakwa sampai mati kau adalah berdakwa jangan berasa dukau berasa kurang berdakwa berdiketan sedikit oleh intel berdiketan sedikit oleh campir undur saya tidak perlu menjara maksimal mati begitulah ajaran para nabi tidak usah bergantung kepada manusia mana pernah saya berdakwa sekeras ini saya baru pulang dari terlebih di medan baru pulang dari perbaungan baru pulang dari pemataan siantar dipikir masjid ibu gereja bahkan darut didukung pdip wakilnya orang kapil saya katakan kemudian muslim-muslim yang nafik yang suka pilih pdip saya bilang apa hei bertombat kau mau bela orang kapil kau tidak tahu nabi kita dihina orang kapil tuhan kita dihina orang kapil agama kita dihina orang kapil kau mau bela orang kapil kau tidak tahu manu pencilan kau sabuk akan dibung oleh kapil seburuk saudara muslim letaplah muslim sekeras saudara muslim letaplah saudara ikhwan muslim keras dengan kafir bersama muslim kita berserah jangan dibalik makanya saya paling cek cek sekali kalau ada ustaz berdakwa bidah kapil bidah kapil hanya beda masyarakat bidah kapil bidah kapil ini lebih bahayakan daripada kapil hanya memencak belak kuat islam kalau kau berani menggambil bergantung pendeta di luar sana berangkat 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 di medan ada pendeta di samping rumah di belakang pendeta masjid sudah berangkat rumah itu pendeta sinaga mau sinaga si pulang saya itu pendeta di sebelah sudahlah pendeta kalau entelegar marilah sunat masuk islam dalam prokuran disitu ayolah masuk islam tabung sama saya ibu bapak pikir saya begitu mencari masalah bukan supaya kalau saya masuk surga beban saya sudah habis dengan nanti dia masuk neraka lalu ditanya oleh marilah kenapa kau ke neraka pendeta apakah kau tidak tahu islam ini benar apakah tidak ada yang mendapatkan kepadamu ada itu yang di atas yang sedang duduk dengan bidadari saya karena berdaulah begini kan temannya nanti bidadari oh bidadari disana mudah-mudah makin dicium makin didekati makin masya Allah tambah mudah bidadari di dunia ini istri kita 50 tahun sudah begitu banyak cingkak itu minyak dari saya yang di komen masya Allah disuruh turun saya melainkan kenapa yang melainkan kau tahu ini ada orang di terangka kau tidak terangkan bisa kau jadi pendakwa tapi kau tidak menyampaikan lagi yang pahit kau jadi pendakwa yang manis kau sampaikan tidak kau tahu bahwa islam itu ibarat dua yang manis tumbuh di tanah yang baik pohon yang baik ada yang hanya memakan manisnya islam ada yang menenam merawat dan menjaga islam siapa yang suka makan manisnya islam jamaah jangan terlalu manis kalau selimak manis kita jadi mumpung jangan terlalu manis dimakan sekali-sekali rawat islam turun rawat lakun merti maksud saya islam itu ibarat buaya edan buaya manis hanya ada yang hanya penyikmahan merawat pun tidak nah ini tidak termasuk masjid dirawat ustaz-ustaz adalah penjaga kebun merawat kebun kiai punya tetapi yang memelihara tanaman tanaman itu adalah pengurus pengurus masjid jamaah cuma sama manis 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 datang sholat tempat bunuh sudah bagus coba kalau tidak selesai tempat bunuh sekarang tempat bunuh yang baik alhamdulillah tempat bunuh sudah ada coba kalau tidak selesai tempat bunuh bisa selesai tidak ibu bapak saudaraku saya ini orang luar orang dari daun dari dekatan sini suku saya manado ya saya masuk islam bersama istilah tiga orang anak kami sekeluarga masuk islam karena mengalui kehebatan daripada al-qur'an al-qur'an ini 8 tahun saya perjalanan jangan jangan satu satu titik al-qur'an itu tidak mampu disyerinkan oleh otak dan tangan kotor manusia al-qur'an inilah yang mendorong saya untuk memeluk islam saya mendapatkan islam dari israel saya melihat bagaimana kehidupan agama di sana dan orang yahudi sendiri mengakui islam itu agama yang paling betul agama yang paling benar tapi yahudi ilaman dasar bangsa diadab mereka tidak mau beragama islam agama mereka bukan kristen agama mereka adalah yudaismen kitab mereka bukan talmud kitab mereka adalah talmud kitab orang kristen bukan injil kitab orang kristen adalah bible perjanjian baru selama ini kita selama ini kita dikatakan kitab kristen injil injil itu adalah kitab firman Allah yang diberikan kepada Nabi yang tutup lembar dalam Islam siapa dia Nabi Nabi Israel yang mengatakan Nabi Muhammad akan datang Nabi Isha dan dia yang membawa kitab injil mana injil itu inilah Al-Ruhan mana taurat itu inilah Al-Ruhan semua firman yang disampaikan Allah kepada Nabi Nabi Muhammad mereka membawa kitab yang sekarang kita pakai adalah Al-Ruhan makanya orang Islam diwajikan beriman kepada empat kita lukun iman yang ketiga dan keempat apa beriman kepada kitab-kitab beriman kepada Nabi dan Rasul Nabi Isha Nabi atau bukan Musa Nabi atau bukan Nabi uman Islam mereka membawa kitab sekarang kitab itu adalah Al- Al- Amur'an yang saya sampai dengan tadi kata-kata Nabi Isha yang mengat kuliah Nabi bagi Israel tetapi akan datang Nabi Muhammad waktu Nabi Isha menyampaikan pernyataan itu dan sekarang ada dalam Al-Tuhan Quran Surah As-Sof 61 ayat yang diadah sekarang saya tanya kepada Ibu Amat pada waktu Nabi Isha menyampaikan itu Nabi Muhammad sudah lahir atau belum sudah lahir atau belum kalau Nabi Muhammad belum lahir berarti Al-Tuhan sudah ada sebelum datangnya Nabi yang paling tepat Nabi Muhammad bukan membawa Islam Nabi Muhammad menyempurnakan Islam makanya Al-Tuhan dikatakan pada hari ini Wahai Muhammad telah aku sempurnakan Islam menjadi sudah selesai jadi gak ada lagi kitab suci kristian itu bukan kitab injil saya masuk Islam palsu semua ratusan ayat palsu ribuan ayat palsu dan saya keluar dari agama kristian siapa yang bikin-bikin ayat ini saya dan teman-teman dulu dah masih pendeta dengarlah firman Tuhan bukan firman Tuhan yang kami sampaikan firman Yahya dan teman-teman ayat-ayat yang palsu ini adalah buatan kotak dan tangan kotor pendeta cuma pendeta ini gak mau masih Islam kenapa takut di sunan takut kehilangan gaji karena pendeta itu gajinya besar mana ada yang mau masuk makanya saya kalau masuk masjid saya tahu mana imam mana bukan imam di masjid itu biasa kecil dan kurus dia karena dia tidak dapatkan dia tapi kalau dia pergi ke gereja perut yang paling besar oh sudah jangan tanya pasti itulah perdeta kehidupan dunia saya lebih miskin malarak tapi agama saya daripada kaya-kaya kaya-kaya kapir ingkar mungkar terhadap kebaikan keadilan Allah jadi sekret itu yang yang bisa saya sampaikan ibu bapak untuk lebih jelasnya saya barangkali langsung perangkat ini tidak lagi lama-lama karena waktu yang memegar kami sekeluarga bagi ibu bapak saudara-saudaraku yang barangkali ingin melihat perjuangan kami dari jauh barangkali yang ada yang ingin pemberian bagaimana tepuk Allahumma rahmna bil quran terhadap terhadap terhadap